Jai, kamu bisnis cari apa? Maksudnya, ya kamu bisnis cari apa? Ya, cari untung. Kalau aku cari rugi. Kerem otak saya, ini pertama kali langsung. Terus saya tanya, lah kok bisa? Lah emang kalau kamu cari untung, bakal untung. Tahun 2007, pertama kali saya melepon Om Bob. Assalamualaikum Om. Ya, dengan siapa? Dengan Jaya nih Om. Siapa? Jaya Setia Budi Om dari Batam. Ya, ada apa ya? Begini Om, ini di samping saya ada Mbak Ita, anak dari Gubernur NTB. Beliau ingin jumpa dengan Om Bob. Apakah Om Bob berkenan? Boleh, boleh. Kapan mau ke sini? Kalau Om Bob free, kita berangkat sekarang nih. Nah, emang kamu di mana? Ini kita kebetulan lagi ada di Jakarta nih Om. Ah, boleh, boleh. Aku tunggu ya sekarang ya. Sesampai di Lebak Bulus, ada pelang sebelah kanan besar 2-1-2-1. Ini harusnya dibaca Tuan-Tuan. Kami masuk ke dalam gang, belok kanan, kemudian belok kanan lagi membentuk L. yang mungkin gang itu cukup untuk 2 mobil yang berpapasan. Di sebelah kiri kanannya ada rumah-rumah warga, dan di ujung gang tersebut ada pintu besi yang besar tertutup rapat, bertuliskan 2-1-2-1 atau Tuan-Tuan. Kemudian setelah kami bel, dibukailah pintu tersebut, terlihat pemandangan yang asri, dan dibalik pohon-pohonan tersebut ada rumah seperti pendopo yang sangat besar sekali. Setelah kita masuk, disambut oleh Om Bob, kita menuju teras yang paling ujung, disitulah baru terlihat ada lapangan berkuda yang sangat luas. Sebagai catatan, rumah Om Bob ini, dan tanahnya, itu luasnya kira-kira sekitar 2 hektare. Di bawahnya, memang ada lapangan berkuda. Saya beruntung sekali pada saat itu Om Bob nyetirin sendiri naik mobil Nissan X-Trail untuk pergi ke bawah melihat lapangan berkuda beliau. Jadi Anda bisa bayangkan ya, luasnya seperti apa tanahnya sampai mau ke bawah aja pakai mobil. Kemudian, setelah beramah-tamah, seperti biasa, proses cuci otak dimulai. Jai, kamu bisnis cari apa? Maksudnya Om, ya kamu bisnis itu cari apa? Ya, cari untung. Kalau aku, cari rugi. Kerem otak saya ini pertama kali langsung. Terus, saya tanya, lah kok bisa? Lah emang kalau kamu cari untung, bakal untung. Ya belum tentu Om. Terus kalau aku bilang, aku cari rugi, bakal rugi. Ya, enggak juga sih. Sama aja goblok. Apa sih maksudnya umbok berkata seperti itu? Kadang, atau sering kali, saat berbisnis kita ini, selalu mengharap yang berlebih, sehingga kita kecewa. Coba kalau kita turunkan harapan kita sampai bahkan kita mengatakan bahwa, ah, aku ini bisnisnya sedang belajar. Kalau orang namanya belajar, gagal itu kan wajar. sehingga pada saat dia sudah menganggap dia dirinya belajar, dia gagal, dia enggak kecewa. Dia bangkit lagi. Tidak ada namanya down atau stress. Orang yang down atau stress pada saat gagal dalam berbisnis, karena dia itu sebenarnya pada dasarnya seolah kayak orang pinter. Bukan orang goblok. Orang pinter yang belajar bisnis langsung berhasil. atau membangga usaha langsung sukses. Kalau orang goblok enggak seperti itu. Orang goblok berpikir, dia, udahlah, namanya goblok, ya wajarlah, gagal. Selesai. Itu filosofi dibalik pertanyaan umbok atau percakapan yang sangat simpel itu. Lanjut ya. Terus, kemudian umbok bincang-bincang dan cuci otak kedua dimulai. Menurutmu, aku punya cita-cita enggak? Oh ya, pasti punya dong om. enggak punya? Aduh, mulai mikir lagi nih. Dilanjut nih. Menurutmu, aku punya target enggak? Nah ini, target yang dimaksud ini target pribadi atau target perusahaan? Ya, keduanya. Kalau tadi enggak punya cita-cita, ya, enggak punya target pribadi, jelas. Tapi gini om, kalau bisnis enggak punya target, apa mungkin? Apalagi om punya bisnis yang tidak cuma satu nih, beberapa dan besar-besar. Ada kem Cik, pada satu ada kem Farm, ada kem Foods. Enggak mungkin dong kalau enggak punya target bisnisnya. Aku enggak membuat target bisnisku juga. Terus, ombok melanjutkan. Saya diem nih. Terus, menurutmu, aku membuat rencana enggak? Gini om, kalau enggak punya target, jelas enggak punya rencana. Nah, cuma itu tadi tuh, gimana ombok tanpa perencanaan terus bisnisnya bisa gede seperti itu? Gimana ombok ngatur timnya ombok kalau tidak ada perencanaan sama sekali? Kemudian ombok bilang begini, nah itulah gobloknya kamu. aku ngumpulin direkturku untuk meeting tahunan. Terus, aku tanya sama mereka, apa target-targetmu tahun depan? Mereka buat presentasi. Terus, aku tanya, apa rencana-rencanamu untuk mencapai target-target itu? Gwoblok. Oh, paham om, paham, paham, paham. Nah, inilah percakapan yang akan anda dengar jika anda berjumpa dengan ombok. Sayangnya beliau sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan banyak kesan bagi saya, bahkan saya sering mengatakan bahwa mentor saya yang paling sangat berkesan adalah ombok. Kenapa? Karena ikatan emosional beliau, bagaimana beliau itu memanusiakan manusia, itu yang saya lihat sangat kuat sekali dengan ombok. Setengah harian bersama ombok, saya mendengar kata-kata goblok itu berulang. seolah saya ini sedang meriset meriset keilmuan saya, kepandean saya untuk menjadi lebih goblok. Kenapa? Karena ombok punya prinsip seperti ini. Orang pintar kebanyakan mikir. Jadinya nggak melangkah-langkah atau nggak action-action. Kalau orang goblok, nggak pakai mikir, jadi dia melangkah aja. Baru nanti mikir setelah itu. orang pintar banyak ide, jadi sering nggak fokus. Dan semuanya mau dipegang, akhirnya berantakan semuanya. Kalau orang goblok cuma punya satu ide, karena nggak banyak pilihan, karena dia goblok. Jadi dia fokus di situ hingga berhasil. Kemudian sebelum pulang, saya nodong ke ombok. Om, aku seminarin ya di Batam ya. kan om kan udah lama nih, nggak ke Batam. Terus ombok bilang begini, boleh, boleh deh. Iya, udah lama nih, nggak ke Batam nih. Nah, aku dapet ide om. Ide judul seminar buat ombok nih. Apaan tuh? Belajar goblok dari Bob Sadino. Boleh tuh. Aku suka, aku suka. Itu yang dikatakan oleh ombok pada saat saya nyeplos tentang judul belajar tanda petik sebetulnya, tanda petik goblok dari Bob Sadino. Maksudnya, goblok tanda petik itu apa sih? Makanannya, kenapa saya menuliskannya juga pakai tanda petik? Karena seringkali kita ini sebenarnya bukan pinter, tapi keminter. Dalam proses yang kita pinter, kita susah untuk meriset diri kita sebagai orang yang pemula. Kita seorang menjadi seorang yang sudah mahir. Itu yang membuat kita susah untuk melangkah. Kita banyak berandai. Padahal andai itu juga belum tentu terjadi. itulah teman-teman sejarahnya judul Belajar Goblok dari Bob Sadino yang akhirnya dijadikan judul tidak hanya seminarnya ombok tapi juga menjadi judul buku yang dari ombok yang paling bestseller saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati